Shalom selamat malam ibu-ibu KWJ Maranatha dan saudara-saudaraku semuanya Kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa bersama-sama bersaat teduh sejenak Kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul berpengaruh besar Saya ambilkan dari Efesus 4 ayat 29 Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan Marilah kita menghadap kehadiratnya memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan Sehingga kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini Dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari Mari kita berdoa Alah Bapak yang maha baik kami mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan Dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami Kasih-Mu tiada berkesudahan untuk kami Kami, umat-Mu, kami, jemaat-Mu mengucap syukur untuk semuanya Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu melalui saat teduh bersama Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami Sehingga kami bisa mengerti akan firman Tuhan Dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan sabda firman-Mu Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Saudara-saudara yang terkasih Sekali lagi rendungan kita pada malam hari ini Saya beri judul berpengaruh besar Efesus 4 ayat 29 Demikianlah firman Tuhan Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun Sekali lagi Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun Saudara-saudara yang terkasih Benarkah kebanyakan orang di dunia adalah orang-orang yang jujur Dapatkah kita mempercayai apa saja yang mereka katakan Ataukah mereka seperti orang-orang kereta Yang terkenal sebagai pembohong Dalam tertulis dalam titus 1 ayat 12 Kebohongan tentu saja di ucapkan oleh lidah Satu bagian kecil dari tubuh manusia itu Dapat membawa dampak yang sangat besar Lidah dapat menghancurkan reputasi Lidah dapat merusak persahabatan Lidah dapat menyebabkan sakit hati yang berkepanjangan Di lain pihak Lidah dapat pula memberikan penghiburan Dan pengharapan di saat kesusahan Lidah dapat memancarkan sinar kebenaran Yang menyelamatkan ke dalam hati seseorang Yang tersesat dalam kegelapan rohani Lidah dapat memuji dan memuliakan Allah Oleh sebab itu Kita tidak perlu heran Apabila Alkitab berulang kali mengingatkan kita Agar selalu bijaksana Dan berhati-hati Dalam menggunakan bagian yang kecil dari tubuh kita ini Tidaklah berlebihan Jika ansal 18 ayat 21 Memperingatkan kita Bahwa hidup dan mati dikuasai lidah Daud bukannya menyerukan syair tanpa makna Ketika berkata di dalam masmur 57 ayat 5 Aku berbaring di tengah-tengah singa Yang suka menerkam anak-anak manusia Yang giginya laksana tombak dan panah Dan lidahnya laksana pedang tajam Bahkan tidak hanya Daud Yakubus juga Yakubus bahkan mengatakan Bahwa lidah dapat menghancurkan seperti api Kita bisa baca dalam Yakubus 3 ayat 1-12 Sudara-sudaraku yang terkasih Biarlah dengan kuasa roh kudus Kita dapat menggunakan lidah Untuk memberkati orang-orang yang mendengarkan kita Biarlah dengan lidah kita Kita bisa saling membangun dan memuliakan Allah Melalui doa dan pujian Biarlah dengan melalui lidah kita Kita bisa dipakai Allah Untuk memberikan semangat kepada Sudara-sudara kita Yang membutuhkan penguatan dari kita Marilah kita menggunakan lidah Yang Allah berikan Untuk kemuliaan nama Tuhan Untuk membantu sesama kita Tanpa membedakan Dan kiranya roh kudus Menyertai, membimbing, menolong kita Sehingga kita dimampukan Untuk menjalankan perintah Tuhan Menjalankan firmannya Di dalam kehidupan kita Setiap hari Amin Mari kita menghadap Tuhan Di dalam doa Puji dan syukur kami panjatkan Kehadiratmu Tuhan Untuk firmanmu pada malam hari ini Engkau mengingatkan kepada kami Dimana kami harus menggunakan lidah kami Untuk kemuliaan nama Tuhan Untuk menolong sesama Untuk memuji Berdoa Memberikan semangat kepada Sudara-sudara kami Biarlah melalui lidah kami Engkau memakai diri kami Untuk menjadi terang dan garam Dimanapun kami berada Pakailah diri kami masing-masing Tuhan Untuk melayani engkau Melalui sesama kami Dimanapun kami berada Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami Masing-masing Kedalam tangan kuasamu Tuhan pimpin Sertai dan berkati kami Jauhkanlah kami Dari segala macam arah bahaya Tetapi Mampukan kami Untuk selalu Berserah Dan berpengharapan Kepada Tuhan Ampunilah Tuhan Akan segala dosa-dosa Yang sudah kami perbuat Hanya Kedalam tanganmu Kami menyerahkan Dan memanjatkan Doa-doa kami Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih